audio jungle kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi sekarang soal musik ya om ya, kali ini hiburan nih, ada hiburan dikit dan agak lebih ringan dan gak banyak yang tau kan, Celine Dion ternyata tentang polusi udara kita mulai dengan siapa? Celine Dion yang pertama ini dulu sih, ini ada yang beken nih di Amerikanya dan musiknya unik, menurut saya penggarapannya bagus ya itu belakangan sih ya masih bertiga sih waktu bikin lagu ini ya tapi belakangan siapa? Neil Young Neil Young ikutan, ya tapi waktu bikin lagu ini masih belum ada Neil Young jadi dia rilis lagu ini di bawah label itu tahun 1975, ABC Records ya mereka berasal dari California folk rock, country rock, dan soft rock genrenya ya, dan mereka sempat masuk rock and roll hall of fame juga dan waktu itu Neil Young belum bergabung ya ditanya sih 68 sampai 70 ya udah CSNY namanya tapi tahun 1975 waktu bikin lagu ini belum ada Neil Young mungkin 73 sampai 2015 kali yang udah ada Neil Young yang unik garapan musik dan vokalnya itu bang, 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 bang Terima kasih telah menonton! 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 Menarik! Terima kasih telah menonton! 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 dari minyak paus. Itu saat-saat itu memang lagi populer. Sehingga dalam setahun itu bisa puluhan ratusan ribu paus diburu pada saat itu. Dan tidak heran, akhirnya pada tahun 80-an awal, itu dibentuklah Komite Paus Internasional untuk memantau ini semua. Mesti ada tuh om, satu desa di Lamalera yang secara tradisional itu mereka. Dan hidupnya dari kan paus dan betul. Di daerah Tenggara Timur mungkin ya. Dan kita meng-expose-nya lagi di 2018 waktu visit Indonesia Year 2020. Tapi memang apa ya, selama itu kan itu memang dari sejanin moyang kita sudah begitu om. Selama tidak dimasuki unsur-unsur perdagangan, unsur-unsur komersialisasi, itu mungkin masih baik-baik saja gitu. Mereka bagian daripada alam, bagian daripada ekosistem, bagian daripada rantai makanan yang memang seperti itu. Tapi kalau sudah masuk unsur-unsur ekonomi, unsur-unsur perdagangan, maka akan lain ceritanya gitu. Iya, dan pembunuhannya menjadi apa ya, menjadi sangat masif gitu loh. Karena untuk kebutuhan pasar. Beruntung mungkin sekarang udah lebih banyak lagi NGO-NGO yang memantau ini gitu ya. Dan kabarnya juga beberapa puluh tahun yang lalu sudah ada tekanan terhadap negara-negara yang memang berburu paus ini. dan menarik banget bagaimana musisi-musisi kelas dunia seperti ini sangat concern gitu terhadap masalah-masalah yang terjadi pada saat itu gitu ya. Tidak hanya melalui masalah cinta, tidak melalui masalah kehidupan manusianya, tapi juga mereka sangat concern, sangat memperhatikan, dan berkontribusi melalui keahlian mereka keadaan kebisaan mereka gitu. Yaitu dengan lagu. Gitu sih kalau ini. Keren banget sih. Lagunya juga kalau kita dengerin tuh kita seolah-olah dibawa ke sebuah sebuah apa ya sebuah ruangan, sebuah ruang waktu gitu ya. Kita seperti ada di dalam situ. Apalagi dengan videonya ya. Dengan videonya kalau kita lihat atau videonya kemudian suara harmonisasi suaranya luar biasa. Gitu kurang lebih Om, kalau dari saya Om. Iya, iya. Nah, ini sekarang si Lindion. Rupanya dia aslinya orang Kanada ya. Tahun 80 dan lagu ini diciptakan tahun 2007. Katanya dia mau menancapkan bendera untuk lingkungan hidup. Mungkin satu-satunya lagu. Tetap lagu dia tentang air pollution di Los Angeles ya. Tapi ya di luar itu ya semua orang tahu ini all by myself. Power of. Mungkin yang lebih populer dari Celine Dion itu adalah lagu-lagu yang berkaitan sama cinta, yang berkaitan sama hubungan antar manusia. Seperti yang tadi saya bilang, banyak musisi-musisi yang lebih populer untuk lagu-lagu yang membawa emosi keasmaraan gitu ya. Ketimbang ke masalah lingkungan yang maka kurang begitu populer mungkin lagunya ya om ya. Yang Sky of LA ini. Iya. Lagunya juga enak tapi ya dengan khas Celine Dion tapi mungkin kurang populer karena lebih banyak yang tentang cinta. Nah saya itu paling terkesan yang dia duet sama Fibu Bryson itu Beauty and the Beast itu itu apa diva banget lah dua-duanya tuh kalau lagu itu ya. Ya ditambah dengan film atau bukan film cerita mengenai Beauty and the Beast ini kan memang cerita cerita kuno gitu. Cerita kuno yang dihidup-hidupkan terus gitu. Dan Beauty and the Beast yang ini kan itu muncul juga karena ada film Disney ya. mengangkat cerita masyarakat itu story itu folklore itu kemudian masuklah ke dunia film lalu Disney. Aku penyentuh itu film itu. Ini fotonya dia waktu remaja ya masih kayak ini ya kayak anak SMA di Jogja gitu ya. Di Jogja enggak kayak gitu om. Nah ini film Beauty and the Beast ini memang tahun 91 tapi tahun 2021 atau 2022 gitu ya. Enggak deh. Sebelum itulah. Artinya udah tahun 2020 gitu. Itu di ribut. Dibuat pulang Beauty and the Beast ini. Dan lagunya masih dibawakan tapi sudah bukan Celine Dion. ada versi barunya. Udah generasi yang sekarang. Sekarang kita dengerin Skies of LA. yang terinya Ah, hmm, mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm It's so sad when we have begun Beautiful days we seem to leave so undone And I don't know where we will go from here All I know is that I can't see, see the sun through the sky from here Everyone has a figure, but they can't point me to the light It can't be that hard to find, after all we're so bright I don't know if tomorrow has a day I don't know if the rays will shine my way All I know is that I'm standing in a place where My future looks like the skies of LA Skies of LA Skies of LA I don't know if my body can take much more Hey We're in the land of the richest, richest But my mind seems so poor Hey Everyone has a figure, but they can't point me to the light It shouldn't be that hard to find, after all we're so bright I see so many evasions, but everyone seems out of sight This is stored in a collection of a lie Skies of LA My future looks like the skies of LA My future looks like the skies of LA My future looks like the skies of LA Oh 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 oh... Wanda Leon bingung-bingungan susah, emang lagu-lagunya dia tuh susah ya? Tapi ini uniknya adalah kalau menurut saya, saya nggak terlalu ke genre musik, ini ya, musiknya Silent Dion tapi saya tahu Silent Dion cuman saya gak terlalu gak terlalu mendengarkan genre musik ini gitu lebih ke genesis lebih ke aliran rock kalau saya nah, cuman kalau saya sebagai orang ini aja, sebagai pendengar biasa gitu, maka kalau ini message-nya adalah mengenai krisis kondisi langit di LA yang terpolusi gitu kan tapi nadanya, cara membawakannya itu masih seperti musik-musik romantis gitu, jadi lagu seperti ini masih cocok untuk makan malam berdua gitu ya, dengan lilin gitu diiringi lagu seperti ini gitu itu masih cocok, oh, walaupun sebetulnya isinya, itu tentang bagaimana polusi di langit LA ini gitu itu mungkin uniknya dari Silent Dion gitu ya dramanya yang bagian yang dia bilang my future is like the skies of LA mungkin itu membuat dramanya ya tapi ya tapi ramanya sih seperti lagu-lagu cinta emang sih iya, lamanya masih lagu-lagu romantis gitu ya tapi menarik sih Queen ah, kalau Queen Queen saya fan beratnya Queen makanya saya sebut saya dipanggil Freddy pun karena salah satunya karena saya fan beratnya Queen oh gitu ya tulisnya beda Freddy-nya dia pakai IE sama, saya juga tulisnya begitu saya pelak-pelakan ngikut ini nih sebetulnya tahun 70 dan mereka orang Inggris British banget ngomongnya British banget walaupun sebetulnya Freddy Mercury ini yang nama saya adalah Farouk Bulsara gitu dia orang dia dilahirkan di Zanzibar oh dia orang dia dilahirkan di Zanzibar tapi si orang tuanya sendiri itu India dan Persia Persia itu Irak sekarang ya Irak sekarang jadi campuran itulah gitu jadi makanya mukanya agak unik gitu dan dia sejak usia kecil sejak dia lahir di Zanzibar kemudian usia di bawah 10 tahun dia dibawa ke Inggris oleh ayahnya makanya dia sangat briefies juga gitu ngomongnya mereka kan juga dapet Rock and Roll Hall of Fame nah tapi sudah Freddy meninggal nah nanti ada cuplikar videonya mudah-mudahan kita sempat jadi ibunya Freddy yang dipanggil ke atas ya kemudian ya lagu-lagunya yang tau kita tahu lah Bohemian Rhapsody The Champion The Champion ini selalu dipakai di acara olahraga atau bahkan di saya ingat di acara The Cognition Eventnya IBM juga dipakai ya sama-sama di acara-acara kalau misalkan kantor itu lagi memenangkan sesuatu juga dibawakan itu menggugah emosi banget gitu Banyak sebetulnya hampir setiap albumnya itu ada lagu yang menjadi populer kita dengar belum saya suka banget lagu ini oh udah pernah dengar ya lagu ini sering saya dengarkan saya pernah bawain juga oh gitu penambawain penambawain terima kasih atas dukungan 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 if there's a god in the sky looking down but can you think of what we've done to the world that he created lagunya pendek ya dan saya pengen denger pendek banget versi kalau didubbing diganti dengan seorang Freddy pengen denger itu mesti forum tersendiri nah ini menarik om jadi Is This The World We Created ini Queen bikinnya yang bikin tentu saja Freddie Mercury liriknya kemudian aransmen musiknya oleh Brian May sang gitaris ini dibuat tahun 1984 pada saat masuk ke dalam album Queen The Works namanya jadi album judulnya judul albumnya itu The Works itu tahun 84 kemudian tahun 85 Queen diundang oleh Panitia ininya Panitia yang dibentuk oleh Bob Geldof untuk Life AIDS dalam rangka penggalangan dana oleh para musisi musisi British Inggris untuk ke Ethiopia karena krisis kelaparan di sana untuk penggalangan makanya lagu ini makanya lagu ini bercerita tentang tentang kelaparan di satu sisi ada orang kelaparan luar biasa tapi di sisi lain ada ada apa namanya ada orang kaya yang duduk tenang-tenang di rumah mewahnya di kursi di kursi kerajaannya gitu ya ini lagu Yuma Nyora makanya kita taruh di sangat sangat tapi tapi worth it ini dimasukin kesini gitu ini ini menggugah kita juga gitu apalagi dalam puasa dalam bulan puasa ini kita harus share harus berbagi gitu dan puasa itu salah satu hakikatnya telah merasakan bagaimana kelaparan yang dirasakan oleh orang lain kan begitu jadi bagus banget ini Om Iwan masukin lagu ini nah sejak saat itulah sejak saat pada saat dia sudah selesai di album The Works itu dia masuk kesini tahun 85 diundang untuk ngisi live age-nya untuk Ethiopia itu disitu Queen performansnya luar biasa dan karena dia baru merilis albumnya ini tahun 84 tentang bagaimana kelaparan itu terjadi maka apa performance yang dia lakukan di live age itu menjadi sangat berarti lagu ini karena tematik banget gitu tematik ya dengan tematik banget sementara yang lain itu membuatkan lagu berdasarkan lagu-lagu album-album mereka yang terkenal aja gitu Queen pun selama 25 menit 28 menit mungkinnya filmnya itu mereka show-nya itu itu membawakan lagu-lagu hit mereka tetapi diakhirnya dengan lagu ini dan ini yang bikin meledak mereka akhirnya akhirnya performance inilah yang menginisiasi atau menginspirasi dibuat dibuatnya film Bohemian Rhapsody oh gitu jadi jadi film Bohemian Rhapsody itu sebetulnya bercerita tentang bagaimana perjalanan Queen sampai dia menjadi ngisi di live ads itu dan live ads itu adalah performance Queen yang dinilai oleh seluruh dunia menjadi performance yang luar biasa dari Walaupun untuk acara penggalangan dana ya tapi mereka all out ya tampilnya ya semua itu kurang lebih dan kembali message-nya adalah jelas ya kalau disini ya kalau ini memang tentang kemanusiaan ini cocoknya memang karena memang kita dalam bulan puasa dan salah satu nilai-nilai puasa adalah itu tadi kita harus berbagi dan kita merasakan bagaimana pada saat kita enggak enggak makan enggak minum om Arnold gitu om kurang lebih tapi gue kirim ke om Arnold nih nah ini suplikan yang menyentuh yang ya waktu mereka kita terima Rock and Roll Queen as the next inductee into the Rock and Roll Hall of Fame ladies and gentlemen Queen and we have a little surprise for you which we're just gonna tell you about and we hope she don't mind this is a surprise but Freddie's mother Jer is here tonight and we'd love her to accept his award menyentuh ya filmnya panjang cuma supaya pendek saya potong tapi menyentuh gitu ya bisa bisa di youtube kok itu sangat banyak film tentang menarik banget om oke mungkin mesej dari ini semua adalah kita juga harus harus bisa juga memperhatikan tingguan sekitar-sekitar kita ya om kalau misalkan tadi Cross B Steel NS dan yang itu kebetulan haus ya pada saat itu mungkin kita sekarang bisa konsen dengan hal-hal yang sekarang sedang terjadi yang memang menjadi krisis juga di masyarakat gitu terutama tentang sampah tentang polusi tentang penggunaan plastik yang berlebihan tentang pengelolaannya dan lain sebagainya habis lebaran kita kembali ke hal-hal itu saya udah siapin banyak ya apa episode berikutnya dengan Om Iswan dan episode ketiga dengan Richard ya Richard ya tentang selingan satu ini kawan yang ekstrim banget banget oil business sama industri plastik sengaja saya kasih dia kesempatan ya gak apa-apa berjuarakan lagi karena dia juga yang minta sih gue gue punya bahan lagi mau ngomong tapi dia akan ngomong kita ya kan kita kita tidak terafiliasi oleh apapun kita tidak punya pretensi buruk apapun niat kita baik-baik mudah-mudahan juga bagi orang lain gitu ya kita sebisa kita kita berkontribusi bagaimana mengelola hal-hal buruk ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat mungkin untuk supaya tidak terlalu menganggapnya biasa kita ada baiknya memang perdengarkan juga orang-orang yang ekstrim jadi sisi yang middle sama yang ekstrim untuk untuk betapa merasakan betapa besar sebetulnya masalahnya nanti yang kita akan lihat sebetulnya betapa besar masalahnya betapa parahnya kekertinggalan kita ya sama Richard juga menjadi hal yang menarik om menarik banget karena ternyata Richard juga sampai melihat gunung-gunung atau bukit-bukit sampah di Bali di Sulung dan dia masuk langsung ke dalam bukit-bukit tersebut melewati bukit sampah tersebut dan menarik juga nanti kita kita bisa obrolin bagaimana rasanya bagaimana feel-nya gitu ada di dalam tumpukan sampah yang memang untuk menekankan besarnya masalah itu sebetulnya dari tayangan satu dan tayangan kita yang during the breeze itu ada cuplikan yang saya ambil yang mendukung banget mendukung banget pendapatnya Richard jadi sengaja saya ambil cuplikannya jadi hanya untuk merefresh teman-teman tayangan-tayan kita yang awal itu sebenarnya sudah membicarakan hal yang sama tapi orang-orang yang memang bergerak di lapangan nah itu kita sambungin baik secara baik secara ekstrim maupun sampai yang halus ya om iya iya yang ekstrim kayak itu juga kita perdengarkan kayak kawan yang di Bangkok gitu oke lebaran oke siap selamat ini om selamat menyambut lebaran selamat menyambut lebaran juga buat sobat-sabot di dimanapun berada iya maaf lahir batin semoga yang menjalankan puasa semoga amalan puasa kita diterima dan mendapat rindu dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin sampai ketemu lagi om sampai ketemu om oke see you maybe habis lebaran ya bye see you bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton